antara BTR melawan Geek Fam Geek atau better Geek, Geek, Geek Ray Ray vs Ken Wow, direset, direset Agresif banget ya Oke Ken Oh gak kenal 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 Betul, betul, betul Betul, betul Betul, betul, betul Betul, betul, betul Lalu cooldown kembali Tapi kalo ngeliat dari Geek juga Membawa 2 purify Tapi masalahnya dari Begatron mereka punya banyak hero Yang bisa nge-trigger purify tersebut Yes, yes Chain CC-nya itu loh om Dan hampir semua memang punya CC Dan wildcard sebenernya yang paling berbahaya Dan ini aku suka sih Karena dari kedua tip ini Mereka sama-sama membiarkan gold lane-nya dilepasin Wah sakit juga ya guys ya Wah di geng nih Wah gila Wah luka kena Wah satu tuker satu guys ya Namun di bagian bawah Eman Gila Eman Eman Anjir Dan Eman Menunjukkan kelasnya Wah ini bener-bener Eman Gila ini Eman emang Kalkulasi yang matang flicker Dengan adanya damage yang cukup Anjir coy Eman Terlihat dari Begatron offal sekarang Balik unggul Mikronya gigih coy Wah 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 kaya yang dapet Guset Bisa geroknya guys yang dapet guys Mereka coba untuk bisa melakukan adanya kontes Tapi ternyata CC lagi-lagi Ini jadi masalah besar untuk mereka Nah lo sekali lagi di bagian bawah coba lihat Wah kena kaya itu Marky Mati sih Dan hit terakhirnya Ah Oh mati juga Oh mati juga Namun untuk kali Eman pun Menjadi korban di area tersebut Talent Prediction Yep Talent Prediction by Samsung Galanti Wah gag semua nih Hmm Ini cukup rimpang ya sebenernya Oh enggak 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 Btr guys yang menang guys Dan juga untuk MPP nya Kalau kita lihat memang titik beratnya ada di goal claim Iya Iya Dan Eman Ini membuktikan bahwa permainan agresif dia tadi Ini penuh dengan kalkulasi juga Dua pick tadi berhasil untuk diraih oleh Eman Enggak sembarangan ya Betul Dia punya kalkulasi yang matang juga Tapi yah Terlihat untuk Biggeron Alpha sekarang unggul dengan adanya tadi Sempet turtle ternyata yang bisa di secure sama key nya Terus juga tadi ada agresivitas yang didapatkan di area goal claim Sehingga Marky yang kita tahu ini cukup hero yang meet to the late game Ini harus lebih hati-hati lagi Dan bahkan penjagaan udah mulai terjadi ke arah bot lane nya Yap Dan Eman juga cukup curiga Kalau memang di bawah ramai ya Jadi dia peluk turret aja Tapi Baleweski juga udah berhasil untuk mengatakan Wah Ray nya ketutup Kenapa karena tadi ada pergerakan yang lakukan oleh Key Dan Wild Charcer langsung dikuatkan di atas Sebuah pertempuran kembali terjadi Dan juga ada satu etan lokal yang leluduk kemarahan Kenapa gak mati Ray guys Nah mereka semua masih berhasil selamat Tapi coba lihat pergerakan Ray Gila si Kaye ngeri banget di grok ya guys ya Punyuk saat adanya tubuh yang dia miliki Hmm itu kalau tadi Momen terakhir Ray nya yang udah hit banget yah HP nya udah sedikit Kalau Eman punya turn on part memory Gila itu kalkulasi yang bagus juga Karena memang udah terjepit tadi dengan adanya Barry Yang sudah dilepaskan oleh Key Jadi untuk usaha ganking ke bottom lane tadi Berhasil didinai oleh pemain-pemain dari BTR Dan lihat bagaimana Eman ini bermain dengan cukup pelan Sabar nunggu di belakang Dan kalau memang dia di diving Waduh Baloi Tertangkap sendirian Dan tadi terlihat Eman udah punya satu si Halbert Ngegas banget di awal-awal Dan untuk sekarang Ada satu Black Dagon Foam Yang akan berhasil mengunci Dan juga mengusir pergerakan dari Super Ken Menjauh tadi dari Turtle Tapi Turtle seperti yang akan berhasil dirapakan juga oleh pembayai dari King Wah mati Super Ken look Solo kill Terhadap Super Ken Dan juga Luke Masih berhasil selamatnya tersebut Walaupun ada efektor Masuk dalam tubuhnya Luke akan kebisah Oh mati Untuk waktu yang lama Karena Luke pun berhasil langsung dihancurkan Tapi Aboi Mau pergi ke arah mana Aboi 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 Berhasil berdasarkan satu poin Kenapa di tempatnya Perbeda kiri Ada konsil yang membuat dirinya Selamatnya juga melenggang bebas Namun Baloi Wah mati Ini emang 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 Cerot Ditutup loh Makanya lu Wah Tadi si Aboi Keren banget Betul Delainya panjang banget Walaupun Marky sudah 3 kali terpik off Wah ketawaan sama KY itu Marky Ini belum berhenti Mereka tetap bermain agresif Karena mereka tahu Mereka sedang unggul dari goldnya Mereka ingin untuk Lebih mengakuisi lagi Wilayah-wilayah yang diperoleh oleh mereka Wah anjing Ultiflaker kena tuh Mantap Dan juga look Dengan black dragon foam yang dia miliki Akankah dia mau landing atas semua Karena terlalu berbahaya Tapi looknya masih dikejar abis-abisan Dan juga udah ada Ray yang terpisah sendirian Dan sekarang mulai bergabung lagi Tapi Marky nya ditabrakin Ada super ken yang mencoba untuk bisa mendekat Tapi hanyalah bayangan yang dia tinggalkan Dan juga memori yang begitu menyakitkan Dan Marky mencoba untuk menghantarkan damage nya Ini Purify nya juga gak ke-trigger sih untungnya ya Dari Marky dan juga aboy Tapi kita lihat bagaimana Efek terrifying dari aboy Ngebuat dari Moreno Menjaga posisinya Sedangkan Ada keunggulan lagi Yang bisa dipegang sama deketronan alpha Vision nya makin luas Invasi jungle makin terjadi lagi Dan bahkan gak ada kesempatan buat gig Masuk ke area turtle Yang sekarang udah di set up Sementerian sendirian Wow Dan bahkan untuk benteng terdepan dari Digentron ya Kita mau lihat bagaimana grog bersama dengan Expo Ini dual ini yang sangat-sangat susah Untuk bisa ditanggulangi Setiap kali mereka masuk Pemain-pemain dari gig fam Mau gak mau mereka harus mundur ke belakang Dan menjadi misteri juga Karena gak ada yang bisa nge-heal Karena mereka gak bakal bisa sustain Mereka gak bakal bisa tahan di lane Belum menjadi ketujuh Inner tarut di atas muda runtuh Ini menandakan bagaimana remuknya Pergerakan dari gig untuk gig 15 yang dibawa play open Karena key selalu berhasil juga kan Mencari informasi dengan imunitas yang dia milikin Santai banget masuk rumput Conceal terlihat kali ini Akankah menjadi sebuah awal Untuk menghilangkan beberapa player Namun cukup sabar mereka semuanya Yap sabar dulu Tapi masalahnya ring juga ini Susah banget untuk bergerak Bukan cuma dari sisi ini Tapi dari sisi ini Bisa nutup jalan ya kan Baru tanpa adanya support system di belakang Jadi mau gak mau dia harus menjaga juga Total HP nya jangan sampai terlalu terkuras habis Dengan adanya Xbox Dan karena dari balonya juga akhirnya jadi PR Jadi jadi bingung Dia mau cover ke arah junglernya Karena gold laner nya juga lagi dalam keadaan terancam Wah tutup tuh tiga tuh Wah kombonya sih Wah dibalikin guys Wah luknya gila sih luknya sih Berhasil langsung dihancurkan Tapi luknya Tetap menjadi satu orang terdepan bagi gig Menghancurkan barisan pertahanan dari Bigotron Aoba Look at the look Berkali-kali bisa memisahkan fight yang terjadi Dan bahkan bisa mendapatkan Gila Woi Nezar Halo selamat sore Nezar Anjay luknya guys Wah langsung dibalikin loh Mereka sudah unggul dengan cukup jauh tadi Ntar ya kita sambil nunggu AE Mabar bisa gak sih Kayaknya ini pasti ngaret guys ini Di jadwal jam 3 Mulai jam 4 lewat tadi guys Dan ternyata Eman lain menjadi korbannya Dan ini 21 Bisa sih Gak tau Tapi kalo AE nanti Gua predik 2-0 Kayaknya Cuman gak tau ya Lord yang pertama ini bisa diambil Gak win Gak win Iyalah Wah Rino Wah si luk ini sih Wah mati luknya Yah luknya dimakan guys Ini membuat beberapa pemain yang dimilikin oleh Gig Mau gak mau Harus mundur Yup Dan akhirnya Wall charge nya di ancang-ancangkan Untuk siap-siap menahan Wah dapet ya ini Lord nya pasti dapet nih Dapet BTR ya disini Lord Wah ini nih Apakah bisa dev nih Harusnya bisa sih guys Mereka berhasil untuk menghadang ya Agarnya tidak terlalu maju juga Jadi disini Dari Gig Mau gak mau mereka harus melepaskan Lord yang sekarang Dari itemnya juga Eman Punya wind of nature Punya Melvic roar Ini udah pedis banget ya Dan baru 2 item selesai bagi Baru 2 item Bener jadi ini masih harus menunggu juga Cukup lama sih Jadi 3 lain yang bisa kita bilang menang Gold nya menang Mid nya menang EXP nya juga masih dipegang oleh BTR Itu Eman mau buat apa lagi guys dia Buat DHS kak dia Satu best turret yang bisa ditumbangkan Hmm Mungkin satu tambahannya lagi Bagaimana di Gigfarm disini Item damage nya mereka masih belum cukup mumpuni gitu loh Karena Itu Kayaknya Eman buat DHS deh tuh kayaknya Ini ada Mungkin 30% di atas dari Gigfarm sekarang Iya dan Kalau misalkan dari SDM ya Sumber daya minion ini di abis-abisin Ini Barath dan juga Bruno susah banget loh Mempertahankan stack nya Hmm iya Wait Ada conceal yang udah terlihat Dan siapa yang akan menjadi korban Karena barusan Oke Di push mid nya guys Kayaknya langsung pasang pada di bagian tengah Tapi Ray nya Makan Xbox Oh Wah gila warna chaos banget Wah look sih Wah masih bisa def guys Hmm High ground nya jadi Jadi cukup kuat ya Karena aboy tadi ngecopy ke arah lasing sanity Dia punya power clean yang cepet Cuman tadi sayangnya juga Ray kehilangan stack nya Gila seru banget guys Gek masih ada high ground Iya high ground gak tuh Banyak coy high ground gak Mereka masih sanggup untuk bisa ngebalikin keadaan Yap Ini sudah dua kali kalo begitu Dimana Eman Ini bisa di pick off loh Marksman Tapi ada posisi yang agak Aboi baloi tuh Tapi kalo Brody tuh rada-rada tricky ya Karena dia kan kalo mau escape Dia harus maju dulu kan Betul Dan itu momentum nya Tadi baloi ski berkali-kali dengan mana slash nya Multi target Hmm oke Mari kita liat untuk replay nya Dimana Sorizo yang memang terkena detonas welcome Oh langsung guys Mau war lagi nih Kita dibalikin lagi Dikarenakan ya adanya Eman Yang berhasil untuk terculik tadi War lagi War lagi coy Iya Valentino Kofi Xbok tuh Enak juga loh Buat nge-click Dengan viraga armor yang penuh Terus dimakan ditelen Dilempar ke belakang ke temen-temennya juga nih Lalu gitu masih ada viraga armor Wah gold nya Eman coy 11.000 Eman Moreno Disusul Ray Di posisi ketiga ya Ini udah mulai di persempit loh gap nya Betul Tapi yang gap nya masih tetap jauh Eman dengan si Ini ya Marky ya Itu Eman top gold loh Yap 9.400 9.400 9.400an loh ini Betul Satu item loh itu Satu item Satu item gap Dan dari BTR mereka agak sedikit mengendorkan serangan mereka Mereka ingin menunggu untuk lord nya kedua Untuk spawn juga Yap Ini tinggal nunggu Ya udah kayak tadi aja Begitron Alpha kan mainnya kumpul banget Oke baloi Consil Consil Siapa lagi akan menjadi target yang mereka ingin memakan Karena mendadak Langsung dikas coy lordnya coy Langsung saja membuat sebuah pagar agar mereka bisa melindungi dan juga mengamalkan Oh red dulu red dulu red dulu Red dulu Wow Marky nya red dulu Oke kayaknya Mulai di zoning dan lordnya ini masih coba untuk ditahan Wah daerah baloi udah setengah aja tuh Kayaknya misalnya udah mulai Tergerus loh Kena pukulan-pukulan dari lord tapi lihat Yap Oke black dragon Wah baloi mati Loke line is a date Aboy Tapi lord kali menjadi milik Ray Dimana datang as welcome nya keluar depan waktu Dan Eman nya berhasil dihancurkan look nya Langsung saja beristap tadi ketepannya Aduh skarpet aboy Wah gila marky ya Untung masih bisa pergi tapi setidaknya mereka punya lord untuk sekarang Wah ini bahaya marky nya udah mulai punya damage Yes Marky nya enak tuh posisinya guys Nice decision dari Luke Ketika HP dari lord memang sudah terlihat cukup tipis Black dragon form datang Yap Untuk memisahkan lagi-lagi Teamfight Teamfight yang tidak dimiliki oleh BTR Mereka set up nya jadi bubar Iya Dibubarkan secara paksa ya Sudah dipisahkan juga Tapi untuk lord yang sudah mulai ngecharge Ini bangga cukup untuk di defense perlahan-lahan oleh Digitron Alpha Tapi ya kita tau bagaimana masih ada inner threat juga Dan hanya ada satu lane aja nih yang kedorong Sehingga hal maksimal yang bisa didapetin sama Geek adalah Menghancurkan inner threat Tapi masalahnya gold nya udah mulai disamakan Yap Ini pelan dan pasti ya Kalo kita dari Geek mereka juga Mungkin memaksimalkan sebenernya bagaimana posisi Ada Brody masih bisa Iya aman dah Dan ya Brody menjadi hero kemenangan Eman Di saat BTR mengalahkan EVOS Glory Sewaktu bermain di Grand Final Hope Cup 3-0 Tanpa dead Tapi liat sekarang Waduh While charge nya connect dan sepertinya pertempur akan terjadi Tidak Tidak Mereka cukup sabar Mereka tunggu momentum yang berbeda Mereka mundur kembali Ray Mencoba untuk mempertahankan stat yang dia punya Hmm Hmm Satu yang kita liat dari Geek Pham sekarang Mereka bermain dengan satu suara juga Saya paling masuk Ini bareng-bareng semuanya Mereka all in Mereka kalo mundur Mereka langsung mundur Mereka cukup disiplin kali ini Dan bahkan Marky yang tadi ter-pressure di early game Ketika sudah berhasil untuk mendapatkan damage ini Bisa jadi digasar lagi cepat Yap Dan sekarang flying tackle nya Langsung keluar kembali Detonas welcome Kembali menelang karena satu player Tapi sorry Zo Kehilangan Viragar Amor nya sangat-sangat cepat Untungnya dia masih bisa pergi Dan juga Selamat dari area tersebut Tapi aboy terlihat Last insanity tadi Dia gunakan I am you nya Hmm Tapi Ray ini memang ya Susah juga buat targeting ke arah belakang kan Jadi ya mau gak mau Udah makan aja Yang ada di depannya Betul Mungkin juga dengan adanya damage yang udah mulai cukup ya Dari si Geek Pham bisa jadi follow up juga Yap Apalagi semakin lambat laun Mungkin kalo gamenya memang ke dragnya Sampai ke late game Ini Bruno bakal sakit banget Mhmm Dan damage dari Valentina juga bisa jadi gak ketahan lagi Iya DHS pun udah dimiliki oleh Marky Yap Dan goldnya Liat swing Ke Geek Pham kali ini Dari secara positioning BTR yang tadinya bermain dengan sangat agresif Mereka berani untuk menabrak Sekarang mereka yang dipaksa untuk melakukan posisi defense Bener bener Ini Akankah berbuah manis nih kesabaran Abunya harus diimpen Iya 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 Wah ini udah mulai Terbalik keadaannya Dan bahkan udah mulai dipegang dari segi mapnya Udah diseimbangkan bahkan dari segi turretnya Udah sama-sama tinggal 3 base turret aja Ya bedanya bisa dibilang ya Ini akan menjadi Mungkin Open ending ya Buat keduanya Karena Dodo nya harus bisa memenangkan Oke lord yang ketiga ya ini Wih seru banget nih Wih seru banget nih Wih seru banget Begitu banyak Nah menutup looknya lagi dan lagi Wah mati looknya Waduh udah 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 BTR ini Marki masih bisa play tackle Ada ton depan memory Marki Satu yang terakhir tapi sorry Zonya masih ada satu immortal yang membuat dirinya bisa bertahan dan juga Ray Langsung saja langsung saja itu tapi mereka semua masih berhasil selamat Baloi Waduh diri saya Oke Baloi dibiarkan begitu saja dan Baloi Hilang di area tersebut Buang time doa itu Abonya 10 detik ya 10 detik 7 6 5 4 3 2 1 Luka muncul Ente 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 Bigetron Alpha Oke Emansang Preman Gotlin Betul-betul membuat adanya Keunggulan lagi di early game tadi yang bisa dibilang jadi milik Bigetron Alpha Walaupun memang dengan kesabaran yang dimiliki oleh Geek Fam juga Membuat adanya sedikit asa Gigi ini Bitr Mungkin bisa mengembalikan keadaan Nabi